Ingin orang Jakarta banyak berolahraga gitu ya, karena hidupnya harus seimbang fisik dan mental. Ya, rekan-rekan media Alhamdulillah pagi ini saya datang ke pasar Indukeramat Jati ini yang luasnya 18 hektare, melihat dan mendengarkan curhatan dari pedagang ya, yang mayoritas ingin masalah persampahan diselesaikan, dan kemacetan yang mengurangi keramaian juga diselesaikan, sambil saya melihat tempatnya sangat baik, sehingga kita bisa ramaikan, salah satunya dengan konsep membangun hunian di atas pasar untuk rakyat ya, apalagi pedagangnya, bayangkan kerjanya di bawah, pulangnya ke atas, setiap hari di sini itu pasti akan lebih bahagia, dan seiring dengan program dari Bapak Presiden. Nah inilah inovasi-inovasi yang akan digerakkan, dibantu oleh APPSI, pedagang pasar se-Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat, ada pahu market toko di Jakarta Timur juga, menguatkan semangat pasangan Rido, memang datang ke sini niatnya baik, bahwa solusi ya, pengalaman 10 tahun, saya membangun waktu Gubernur Jawa Barat, ada pasar banyak sekali, tentulah saya sudah juga paham, bahkan isi saya itu bunda pasar, yang kerjanya tiap hari mempromosikan, agar orang jangan ke mal aja ya, tapi belanja langsung ke pasar. Tentu, tempatnya harus dibikin lebih nyaman, kalau mal aja bisa nyaman, pasar tradisional juga bisa, asal pemimpinnya paham, dan para pedagangnya juga mau bekerjasama, ujung-ujungnya kan kesejahteraan naik berlipat-lipat ya. Nah itu, jadi ada semangat dukungan politik, dari pengurusi di sini, ada semangat kawasannya kita perbaiki. Amin. Hampir semua, nanti dengan tokoh-tokoh pasar kita diskusinya setelah takdir kemenangan, untuk membahas mana yang paling cepat realistis dengan teknologi terbaru. Nah itu nanti dulu ya, saya detilkan dulu ya. Intinya ingin orang Jakarta banyak berolahraga gitu ya, karena hidupnya harus seimbang fisik dan mental. Ya itu bagian yang harus dikomunikasikan. Semua kuncinya komunikasi, kuncinya ekonomi Pancasila. Semua dari rakyat bawah sampai atas harus merasakan kesejahteraan. Tapi harus taat aturan, ya nanti dikomunikasikan. Saya dulu berhasil merapihkan tanpa mengurangi kesejahteraan di jaman wali kota banyak sekali ada 8 titik. Nanti diobrolkan. Itu dulu ya. Sama juga, ujung-ujungnya kan agar warga jangan merasa produk-produknya itu mahal gitu ya. Nah mahal itu kan ada tata niaga, ada kurang promosi, ada apa dan lain sebagainya. Itu bagian yang nanti kita bereskan. Oke, di Ringi Rintik Hujan dan Payung Manchester City, saya mengucapkan terima kasih media mau nunggu ya, maaf ya. Ya beginilah namanya kampanye ya, dalam cuaca apapun, kita terus berikhtiar kan. Hari ini diterima silaturahmi oleh K.H. Mahfud Asirun, ulama besar di Jakarta, yang domisilinya di Cengkareng ini. Satu, memberikan doa tadi ya, Alhamdulillah secara pribadi, kemudian sholat nagrib berjamaah. Nah niat maksud saya sederhana ya, hanya meminta doa. Dan doa sudah diberikan, mudah-mudahan niat maksud saya kan, kalau terpilih jadi Gubernur Jakarta tentu akan mengurusi masyarakat, umat, mencintai ulama, kiai dengan segala kemuliaannya yang tentunya kita akan penuhi, kita akan perjuangkan. Nah, jadi safari ke tokoh-tokoh masyarakat dan ulama itu adalah memang bagian dari situasi dalam kontestasi dimanapun. Pemimpin membutuhkan ulama, ulama juga nanti pasti membutuhkan pemimpin agar masyarakat selalu dalam keadaan yang baik. Tadi doanya buat saya pribadi dan doanya juga buat Jakarta ya, dari Pak K.H. Mahfud Asirun. Saya kira itu, mudah-mudahan doanya menguatkan mental saya, spiritual saya, di sisak waktu kurang lebih mungkin sepuluhan hari lagi ya, kira-kira kita bisa memaksimalkan apa-apa yang menjadi tujuan, dan tentu berharap Ridho menang, dimudahkan dan bisa menang satu putaran. Kalau namanya nasihat KIAI biasanya secara umum saja, secara umum menitipkan agar kalau terpilih menjaga Jakarta untuk tetap kondusif, damai ya, dan kegiatan-kegiatan keumatan dimaksimalkan. Ada sedikit dari perbincangan, tapi bukan dari Pak KIAI-nya, dari halayak yang ikut, kan Masjid Hasim Asyari-nya banyak bocor ya atau apa gitu. Itu mohon diperhatikan, Masjidnya sudah dibangun, tapi mungkin belum maksimal secara infrastrukturnya. Nanti kita perbaiki insya Allah. Saya nggak tahu informasi dari siapa Pak Prabowo akan datang, saya kira nggak ada statement itu ya. Yang ada memang kita akan kembangnya akbar, dan tentu kita maksimalkan siapa-siapa yang berkenan hadir, intinya memberi pesan, menyemangati bahwa waktu pencoblosan sudah dekat. Masalah siapa datang, tidak datang, pastilah menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan presensi dari tokoh-tokoh. Saya kira nggak sampai ke level Pak Prabowo. Sudah oleh tim, saya paslon nggak terlalu diberitahu teknis ya, lebih kepada ya, punya siap semangat agar maksimal dalam kampanye akhbar. Pak Emil tadi ada keseluruhan di tol kelarang ya, Pak Emil. Ya, saya sangat sedih mendengar, melihat videonya, saya lihat juga ya. Kalau tidak salah, 8 orang meninggal, belasan mobil. Saya turut berduka cita yang mendalam ya, atas kejadiannya turut prihatin, berduka kepada mereka yang berpulang. Mudah-mudahan keluarga yang ditanggalkan diberi kekuatan, dan menitipkan ke pengelola jasa marga gitu ya, untuk selalu mengingatkan mobil-mobil khususnya yang muatan berat. Karena rata-rata kita pantau ya, banyak kecelakaan itu datang dari kendaraan-kendaraan yang besar gitu. Nah ini harus jadi, karena nyawa itu satu saja udah luar biasa, kehilangan dan kerugiannya apalagi banyak. Jadi harus ditegaskan oleh pengelola tol, untuk memastikan kendaraan laik, dan juga kepada pemilik atau perusahaannya juga harus diberi ketegasan, kok bisa kendaraan yang tidak laik, beredar begitu saja, dan akhirnya ini terbukti mencelakakan warga kita yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.